BANG ANSAR MANRULU Bisa sampai sebulan lah pasca pasangan calon Dhani Pumanto Indira Mulia Sari digugurkan Kemudian KPU menetapkan bahwa pasangan Api Cicu menghadapi kolom kosong Kami mulai bekerja mensosialisasikan Yang paling sejak awal kami yakin bahwa dengan melihat hasil survei berbagai macam lembaga survei Kemudian kecenderungan masyarakat, hasil bincang-bincang kami di warung kopi, di lorong-lorong segala macam Bahwa ada kecenderungan masyarakat tidak setuju dengan pasangan calon atau pemaksaan Mengalami tekan-tekanan gak? Ada tekan-tekanan gak? Seperti di Pati? Bahkan kalau tekanan secara fisik itu tidak ada Tapi informasi yang menyesatkan beredar kencang di masyarakat Memilih kolom kosong itu tidak sah Memilih kolom kosong itu akan punya konsekuensi hukum ditangkap Memilih kolom kosong itu sama dengan golput Kolom kosong menang pun tidak akan berpengaruh apa-apa Dan itu keluar bukan hanya dari tim sukses pasangan sebelah Akademisi yang harusnya memberikan edukasi, pencerahan kepada rakyat Ikut-ikutan melakukan itu Jadi kerja pertama yang kami lakukan adalah menjelaskan kepada rakyat Bahwa kolom kosong itu berbeda dengan golput Kolom kosong punya konsekuensi politik yang secara langsung Itu akan mempengaruhi hasil Kemudian yang kedua, kami juga mengkritik kepada pelaksana pemilu Yang tidak mensosialisasikan kolom kosong pada saat itu Yang harusnya juga disosialisasikan sama dengan pasangan calon Jadi di Pilkada atau di Pilwali Kota Makassar ini Pemenang pertama itu golput Angkanya itu mencapai sekitar 40% Yang kedua kolom kosong Pemenang ketiga baru api cicu Ini Bang Ruhur gimana ini? Ini evaluasi dan ini warning Apa yang dikatakan Ansar itu benar Karena itu Dan opini Jangan lakukan fair Dengarlah keluhan Ansar Itu di daerah lain di Jawa Barat dilakukan Intervensi kekuasaan dengan menempatkan pejabat Seperti Muhammad Iryawan menjadi pejabat gubernur di Jawa Barat Satu pemaksaan juga penggunaan kekuasaan Untuk satu motif-motif tertentu Yang menurut saya ini menjadi praktek yang telanjang Dan rakyat sekarang lihat Dan sekarang rakyat punya prosedur Punya mekanisme Salah satunya dengan kota kosong atau kolom kosong ini Dan di kota Makassar membuktikan Tapi di Jawa Barat Kalau kemudian ini Apa namanya Tidak ada isolasi Menurut saya Saya rasa Dengan hasil yang seperti ini Rasanya di Jawa Barat kita Bisa bersaing Bahkan bisa Bang Maman gimana? Bang Maman Gini mas Pada prinsipnya Saya Kita ya Kita Para praktisi partai Menyetujui bahwa ini adalah Harus kita jadikan bahan evaluasi kita bersama Semuanya Namun yang Yang saya agak kurang pas itu dengan Bang Ferry Yaitu seolah-olah kayak pengen cuci tangan gitu Padahal sebetulnya kan Green Rail ikut juga Ikut andil dalam bagian ini gitu Artinya apa? Poinnya yang saya bilang bahwa Mari kita sama-sama introveksi Mari kita sama-sama Perbaiki Mari kita sama-sama evaluasi Namun yang ingin saya tekankan bahwa Pada saat Kita Menarik atau menganggap Case Makassar ini Ini sebenarnya case yang memang berbeda Karena gini Kalau rata-rata kita perhatikan Misalnya di beberapa daerah Kotak kosong itu rata-rata itu pasti incumbent Sebagian besar itu incumbent Enggak maksudnya incumbent Dia borong partai Lalu dia maju sendiri gitu Atau anaknya Atau adiknya Atau siapanya Tapi dia terrepresentasi Nah kalau Makassar ini memang Anomali Anomalinya apa? Karena yang dibuat tidak bisa maju ini Adalah incumbent Yang notabene Hasil surveinya itu cukup tinggi Nah Yaitu kalau nggak salah kan Sepengetahuan saya kurang lebih 60-70% Namun tadi saya bilang Nah inilah yang menjadi anomalinya Artinya apa? Mas Artinya apa? Kalau memang sudah seperti itu Berarti memang faktor popularitas Dan elektabilitas si incumbent Itu cukup berpengaruh Sangat besar Mas Maman tidak menyebutkan Bahwa tadi Bahwa ada Anak Ada mantu Ada segala macam Incumbens khusus Kota Makassar Dikalahkan oleh Calon Yang menurut saya Punya relasi terhadap Kekuasaan Kebetulan Memang ada relasi dengan Pak JK Jadi Kerabat dari Pak Yusuf Kala Dan oleh karena itu Saya membenarkan Apa yang disampaikan oleh Mas Haris Azhar Bahwa Bisa saja Bukan bisa saja Malah ada bukti Bahwa Wakap Polri mengeluarkan Skep surat Yang kemudian Secara privilege Membuat Apa namanya Ini asosiasi Ini ada bukti Relasi kekuasaan Terlibat dengan menggunakan Apa namanya Aparat Menggunakan birokrasi Saya kritisi sedikit Ini tidak bisa disebut Tidak bisa disebutkan Bahwa ada bukti Korelasi kekuasaan Tapi kalau dianggap Seharusnya bahasanya Mas Ferry begini Terasosiasikan Bukan terasosiasikan Bahwa ada 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 intervensi kekuasaan Itu mungkin masih enak Tapi maksudnya begini Artinya apa Kita tidak bisa langsung Mengambil Ini kan asumsi-asumsi Semua ini Ini persepsi Tetapi di sisi lain Kita menghargai Bukti Kota kosong menang Itu Latar belakangnya Latar belakangnya gini Bapak-bapak politisi Latar belakang gini Saya sudah melihat Dokumen-dokumennya Bagaimana misalnya Kebijakannya Dhani Pomanto Itu bersinggungan Dengan kelompok Bisnis Boswa Misalnya Kelompok Bisnis yang Dimiliki oleh Warga tersebut Saya sudah lihat Dokumen-dokumennya Dan saya sudah Ngecek ke beberapa Teman di Makassar Termasuk saya tanya juga Ke wali kota Dhani Pomanto Jadi memang Ada upaya menjegal Dhani Pomanto Untuk maju Menjadi wali kota lagi Karena memang Itu mengganggu Rencana-rencana Bisnis yang mungkin Dimiliki Lebih jauh oleh Kelompok perusahaan Yang nama-nama disebut tadi Itu asumsi juga kan Itu gak asumsi Itu gak asumsi Saya melihat dokumennya Saya melihat perjanjiannya Dengan pemerintahan kota Saya melihat perjanjiannya Saya melihat Bagaimana Tadjian pajaknya Saya melihat dokumen-dokumen tersebut Jadi saya bukan Saya bukan Bukan beli kedi di pasar Terus saya Lus-lus Saya dapat baunya Lalu saya bikin prediksi Bukan Saya melihat dokumennya Gitu Nah itu satu Yang kedua Jadi ini arahnya Kalau tadi Maman bilang Bahwa ini lucu Kenapa yang incumbent Justru yang Apa namanya Tidak dilawan Gitu Nah menurut saya Yang khas di Makassar Atau mungkin secara umum Di Sulawesi Selatan Atau mungkin juga Sulawesi Secara lebih luas Memang kelompok bisnis Pak JK ini Cukup Mendarah daging Ada diingatan masyarakat Gitu Nah sekarang ini Mungkin waktunya Masyarakat ingin Ada perubahan Mencoba yang baru Nah itulah yang Itu yang mungkin muncul Termanifestasikan Apalagi yang muncul Api cicu Misalnya Api cicu ini mungkin Tidak dilihat sebagai Representasi kelompok bisnis tersebut Hanya sebagai Orang kiriman saja Gimana Pak Abdurrahman Bang Abdurrahman Iya gini mas Saya menghormati persepsi-persepsi Yang terbangun Di masyarakat Makassar Ataupun yang disampaikan oleh Mas Haris Dan juga Senior saya Bang Ferry Yang sedang mencoba cuci tangan Lari dari kenyataan Bahwa memang Sebenarnya Grinda adalah bagian Dari yang ikut Tapi begini Poinnya saya mau bilang Begini Saya menghormati Persepsi yang terbangun Dan kita menghargai Namun Kalau memang ternyata Dianggap Itu kita harus Itu persepsi Kita belum bisa Menyebutkan bahwa Itu sudah menjadi Sebuah fakta Ataupun bukti-buktinya Ini kan baru Katanya Mas Haris Segala macamnya Tapi poinnya apa Poinnya begini Ada dealer-dealer mobil Ada gedung-gedung Dimiliki oleh Bosowa Apakah itu persepsi Gak begini Apakah masyarakat Dengan gedungnya merem Itu kan nyata Kita bisa Jangan melukai Hatinya orang Pikirannya orang Makassar Gak Tapi begini Mas Haris Begini Mas Haris Maman Fer Kalian kan sama-sama yang kalah Dukung dong Kau gimana sih Bang Rohut nih Gak boleh gitu Fer Dukung Maman Bang Rohut nih Juru bicara presiden apa Juru bicara PDI Perjuangan apa Demokrat ini Kalau menanya soal persepsi Bang Arya Tanya aja Tanya aja sama Ansar Bagaimana misalnya Kelompok bisnis itu Hidup di tengah-tengah masyarakat Dan masyarakat boleh Mengkoreksi Ketika ada ruang ini Ketika praktek bisnis itu terjadi Masyarakat tidak bisa Mengoreksi itu Tapi ketika Kepentingan bisnis itu Termanifestasi Tidak menjadi Kalau dia ada bisnisnya Dia interface Itu dia Karena gak ada mekanismenya Tapi ketika Kepentingan bisnis itu Termanifestasi Dalam rangkaian Kegiatan politik Contoh misalnya Hari ini saya mau bilang Saya mau bilang Bahwa misalnya Pak Prabowo punya Permasalahan Pak Rikiani kertasnya Lalu elektabilitasnya Pak Prabowo Di bawahnya Jokowi Nah itu saya Saya mau ambil kesimpulan Mas Maman Ini kota Makassar Hati-hati Kedepan rakyat Kedepan rakyat Tersepsi itu yang terbangun Ya setuju kan Bukan gak setuju Kalau itu dijadikan Salah satu faktor Salah satu faktornya apa Saya mau sampaikan Saya mau Fenomena Makassar ini Berbeda dengan Gairah yang lainnya Bahwa yang tidak maju adalah Inkas Mas Maman Saya ingin Saya ingin Saya ingin menyampaikan Apa adanya Sebagai orang politik Kita harus berani Menyampaikan Apa yang terjadi Sebenarnya Menjelaskan Apa yang terjadi Kota Makassar Kita tanya Bang Ansar Orang Makassar Gimana sebenarnya Fenomen yang terjadi Apa yang terjadi Bang Ansar Benar gak Sampai oleh para politik Sini Halo Gimana Bang Ansar Ini kan Bagaimana Di Makassar Bagaimana sebenarnya Apakah benar Sampai oleh Bang Ansar Sajar Atau jangan-jangan Benar ya Kata Bang Baman Ini kulminasi Dari kekecewaan rakyat Mempertontonkan Drama politik Sebelum KPU Menetapkan Pasangan calon Bahkan Beberapa Partai Pengurus Di tingkatan lokal Itu sudah Menyampaikan Dukungan ke calon lain Segala macam Tapi Tiba-tiba Semua berubah Bermuara Hanya kepada Satu pasangan calon Kemudian Jadi ini hanya Murni politik saja Pasangan incumbent Ya Ini hanya Murni politik saja Dan Bahkan Apanya Hanya Murni politik saja Tidak ada Tidak ada Kaitannya dengan Bisnis dan sebagainya Ya bisnis juga Atau fenomena Yang sampai oleh Bang Haris Silahkan Abang Abang terjemahkan Abang terjemahkan Kekuatan apa Yang bisa menggiring Dan mengubah Kekuatan apa Yang bisa menggiring Dan mengubah Pimpinan-pimpinan Nasional Partai Untuk mengubah Arah dukungannya Kemudian berkumpul Ke satu pasangan calon Coba kekuatan apa Yang bisa mengubah Nah ini menarik Nanti kita akan bahas Bang yang satu ini Ini menarik Kita akan bahas Dan bukul saat Bang yang satu ini Kekuatan kiri Coba Coba Kekuatan kiri Bersambung 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 Terima kasih.